ya kita sabut ini dia HOSMEN woooow saya ini kan rencananya mau nyapres ya hahaha jadi ya kita tunggu aja kejutan nya nanti hahaha mau film ya hah si film, si film ya oh iya jelas saya tuh kenal sama satu produser film hah namanya nape iya tapi kalo dipikir-pikir dia sama saya ya jelas jauh lebih sukses saya tuh ya kaya-kaya saya jelas ya helikopter aja gak punya lah saya punya pake nama saya sendiri baru beli lagi bos eh grace nih hahaha peluncuran daripada my stupid boss yang kedua bersulang yeeeeeee kita liat bos men iya iya tebar-tebar luar ini ambil, ambil, ambil ambil ya ambil ya ini buat kalian ini ayo diambil ya boleh bersulang bersama demi kelahiran yang luar keju dan 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 yang pertama mungkin masalahnya berkutap di kantor aja yang pertama mungkin masalahnya berkutap di kantor aja ya 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 nah ketika harus bikin yang kedua saya kan juga apa sih orang pengen tau gitu apa sih bedanya lagi apa sih hal-hal baru gitu kan yang ditawarin di My Stupid Boss 2 yang beda sama yang pertama itu makanya kenapa saya nulis scriptnya juga agak lama karena saya bingung sebenernya apa yang saya harus bikin beda saya sih jujur aja nih jenis jadi itu bener-bener nolosannya apa? ya jadi akhirnya setelah saya pikir-pikir kayak nanti di My Stupid Boss 2 ini selain masalah di kantor seperti layaknya My Stupid Boss 1 tapi ada expansion-nya juga jadi ada sedikit action-nya juga ketika mereka disiapkan sekarang yang jadi Adrian karena memang jadwal sudah mengembang trok maka Bron Polari nanti digantikan oleh Idil Putra oh dia kantor polis yang juga tapi tetap dengan karakter yang dulu dimainkan oleh Bron Polari terus ada juga nanti ada Morgan yang maen Morgan Oi jadi dia jadi orang Vietnam oke Nguyen namanya Nguyen kita maen bola Vietnam Kalo Ngar itu kan kayak potongan-potongan dari pengalaman pengalamannya si Karani gitu kan bosnya tiba-tiba gini masih kaget nih Karani kalo lagi itu udah ya cuma satu cerita itu emang dari awal sampe akhir itu nyambung itu aja sih yang bisa kita kasih tau karena bingung juga jelasnya ini gimana? yang jelas kalo pertanyaannya kalo apakah bagaimana kita membaca naskahnya jelas saya saya sangat suka dan tergitu membacanya excited gitu artinya saya sangat suka dan gak sabar dari udah kita baca pertama aja udah gak sabar sih excited sih ya ya iya ayo buru buru yuk shooting yuk shooting yuk oke bos Terima kasih.